Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Pak Ustadz, istri saya teriak-teriak minta tolong, Pak Ustadz, dan ada api yang memakar dia, Pak Ustadz, apa itu yang ingin memakar istri saya, Pak Ustadz? Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Ya Allah, mungkin ini pertunjuk dari Allah, Pak. Nah, Bapak harus ke matang sekarang, perasaan Bapak tidak enak. Pak Ismail, tapi jenazahnya sudah dikubur, Pak. Saya harus ke sana sekarang, saya harus ke matang. Janganlah. Pak! Pak! Bapak! Pak! Ya Allah, Ibu! Ya Allah! Ya Allah! Aku berapa lagi, jadi banyak lagi. Pak Ustaz, istri saya semasa itu selalu ngomongin orang-orang yang suka dia matikan jenazahnya, Pak Ustaz. Sampai dia menutupu sari, melihara tuyuh, padahal dia sendiri yang melakukan perbuatan begitu, Pak Ustaz. Ya Allah, apa karena ini, Pak Ustaz, Allah menghukumnya, sehingga jatah-jatah kamu sudah diterima. Ya Allah, Masya Allah, mungkin ada baiknya Bapak minta maaf bersama istri Bapak, Pak, kepada semua keluarga dan orang-orang yang pernah dibuncingkan. Akan mereka semua mau melakukan almarhumah atas semua kesalahan yang pernah dilampaukan semasa hijau, Pak. Ya Allah, Masya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini si Mama lama banget sih. Bu, Bu, Bu. Saya benar-benar nyangka banget deh. Waktu saya mandiin ayatnya burung lah, kayaknya ini tuh ada penyakit, tapi penyakitnya kayak disemunyiin gitu. Masa sih? Iya, yang bener, Bu. Ya bener lah, ngapain juga sebo. Assalamualaikum, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan nih, Ibu-Ibu lagi pada kumpul. Iya, Bu Sari, kita lagi ngomongin Bu Romlah. Ih, serem. Bu Romlah? Bukannya Bu Romlah baru meninggal? Iya, kata Lilis, Bu Romlah tuh meninggal karena banyak penyakit. Cuma ditutupin. Kan Lilis yang mandiin jenazahnya. Iya, Liz, ya? Ya, gitu deh. Ya ampun, Bu Lilis. Kamu ini kan pemandi jenazah. Gak baik loh ngomongin jenazah yang udah kamu mandiin. Aduh, Bu Sari, saya tuh bukan ngomongin orang. Tapi ini kenyataan. Jadi saya kasih tau ke Ibu-Ibu, biar pada tau sebenernya Bu Romlah itu orang macam apa. Gitu? Iya, tapi kalau Bu Lilis nyaras tau, pastikan gak jadi bahan omongan. Jadi, Bu Sari, udah saya tuh nggosip gitu. Jangan sembarang ngomong dong. Kayaknya situ gak demen banget sama saya. Bu Lilis, bukan saya gak demen. Saya cuma ingetin. Gak baik buka aib orang. Apalagi orang itu udah meninggal. Ya kan, Bu? Bu Sari, mulut-mulut saya. Jadi suka-suka saya dong. Lagian ngapain Bu Sari pake nimbrung ke sini segala. Saya bukannya mau nimbrung, tapi kebetulan saya lihat Ibu-Ibu lagi pada kumpul. Ini, saya mau kasih kupon untuk salon baru saya. Ini, Bu. Ya ampun. Bu Sari, sekalian udah punya salon sendiri. Ya, hebat banget. Iya. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan sama suami saya untuk buka salon ini. Jangan lupa ya, Ibu-Ibu ada datang. Iya, saya datang, Bu. Ibu Lilis juga datang, ya? Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Lilis, Ibu Lilis. Ibu Lilis datang aja. Ibu Lilis, kau suka malin-malin. Pada kumpul malin, mendingan. Yuk, kita perawatkan bareng. Ibu Lilis, ya kan? Iya, Ibu Lilis. Iya, Ibu Lilis. Lumayan loh, di sekolah. Bawa kelihatan. Iya, iya. Selin. Ini berlin. Bikin pegel hati banget. Awas aja, awas, awas, awas. Belum tahu mereka itu, ya? Siapa, Ibu? Ibu, kenapa sih pulang-pulang malah marah-marah seperti ini? Udah sholat belum, Ibu? Hah? Ga usah disuruh. Memangnya, Isiko mau sholat, harus laporan dulu ke bapak. Ya Allah, Ibu ini kenapa sih? Ini ada apa? Itu, Pak. Si Sari tetaga kita yang so cantik itu. Pasal dia ceramain Lilis di depan orang banyak. Dia bilang, Lilis, kamu jangan suka buka eib orang yang udah meninggal, ya? Itu gak baik. Dipikirnya, Lilis itu suka buka eib orang, Pak. Ngaco gak tuh orang? Ibu Sari itu ada benarnya. Lagian itu ngapain sih ngomongin orang yang sudah meninggal? Itu dosa. Gak baik buka eib orang. Pak! Bapak ini gimana sih? Kau malam ngebenerin ngomongin si Sari. Siapa juga, Pak, yang ngomongin aib orang itu siapa? Memangnya Lilis kurang kerjaan apa? Ih, ampun deh. Lagian kalau bisa dipikir-pikir, ini semua juga gara-gara uang bapak juga. Loh, kok jadi nyalain bapak sih? Lagian kita itu gak boleh ngomongin jenajah yang sudah kita mandiin, Bu. Itu amanah loh, Bu. Amanah, Bu. Amanah, Bu. Apa palsu? Udah deh, Pak. Capek ngomong-ngomong bapak. Pak, seharusnya ya. Bapak itu cari kerjaan yang benar, Pak. Jadi orang kata orang, Kak. Jadi pegawai sipil, Kak. Bukannya jadi tukang mandi mayat. Tuh tadi aja tuh ya. Lilis diledekin sama ibu-ibu. Gara-gara si Sari yang tuh cantik itu. Bukan salem baru. Lilis, kamu dateng ya ke salem Bu Sari. Supaya kamu gak bau mayat. Supaya kamu gak bau formalin. Sakit hati Lilis, Pak. Diledekin kayak gitu. Sakit. Kalau orang lagi kita tahu malu. Bu, istirahat. Istirahat, Ibu. Kenapa kita harus malu? Justru kita itu harus bersyukur dapat pekerjaan seperti ini. Astaga, Pak. Bersyukur apa yang mesti disyukurin? Duitnya aja kita dapatkan seberapa. Tapi kuman dan bau yang nepel di badan kita gak ilang-ilang, Pak. Harusnya, Lilis itu sama seperti ibu-ibu yang lain. Yang setiap hari bisa pergi ke salon. Bukan di setiap hari manin mayat. Terus, jaga mulut ibu. Gak boleh bicara seperti itu. Anggap saja pekerjaan ini adalah ibadah kita. Ini amanat, Bu. Memang uangnya tidak seberapa yang kita dapatkan. Tapi kita dapat pahala dengan memandikan jenazah, Bu. Ibadah, Bapak bilang. Ibadah. Pak, memangnya ada gitu orang yang muji kita karena kita tunggang manin mayat? Ada. Gak ada, Pak. Gak ada. Gak ada. Orang cuma kemiringan kita, Pak. Eh, ada tunggang manin mayat. Ada tunggang manin mayat. Awas, bau. Mau mayat. Awas, bau permalian. Ini, 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 ini. Gitu. Istiqpun. Istiqpun aja Bapak sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Bapakanku. Adalah kesana. Bismillah. Ya Allah. Hai bunga Sofyan Aku pikir siapa coba Habis motornya beda sih Mukanya juga gak keliatan Oh iya ini hadiah dari bapak aku Hadiah dari bapak kamu Bapak kamu hebat ya Alhamdulillah sekarang bapak aku udah naik jabatan Jadi aku udah kasih motor deh Oh iya mama aku juga kasih model buat buka salon Mama kamu buka salon Iya Oh iya nanti peresmiannya kamu dateng ya Kenapa Oh Oh aku tau kamu kamu khawatir ya Mudah tenang aja Gratis kok Ya kalaupun bayar Aku yang bayarin kamu Beneran Iya dong Makasih ya Sama-sama Aku anterin pulang yuk Kali anak motor baru Kali motor baru Iya dong biar kamu jadi orang pertama aku boncing Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ismail Waalaikumsalam Ada apa pak Saya mau minta tolong pak Mesti saya meninggal Maksudnya saya mau minta tolong supaya istri saya dimandikan pak Bisa Iya bisa insyaallah bisa pak Saya akan minta istri saya untuk memandikan jenazahnya Terima kasih ya pak Kalau gitu Saya pulang dulu Iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Bu Bangun bu Bu Bangun Iya apa yang Antifal Lili baru tidur Dan disuruh bangun Bu Ada orang meninggal Zenazahnya minta dimandikan sama kita Ayo bangun cepat Bu Ayo bangun Si bapak sih ya Lili sudah bosan Mandian main dulu Astagfirullahaladzim, nggak enak, Bu Bapak udah janji, dia meninggal itu, Bu Yanni Dia baru aja meninggal Bu Yanni? Iya, Bu Yanni Udah cepetan sekarang beres-beres, ayo cepet Iya, apaan sih, Bapak? Cepet, cepet, cepet Lilis baru bangun nih, kalau disubur kan pusing yang ada Kan nggak enak, Bu, kalau lama-lama nggak dimandiin Eh, repotin banget sih Orang udah mati aja, masih aja ngusahin orang Ya Allah, Astagfirullahaladzim Kok ngomongnya kayak begitu sih, Bu? Emangnya ada orang tahu kapan kita akan meninggal? Hah? Nggak ada, Bu Ingat, Bu Kita harus ikhlas jalanin ini semua Supaya kita nanti dapat balasan surga di akhirat Aduh, Pak, Pak Nggak usah ngomongin akhirat deh, Pak Ini Lilis hidup di dunia aja Udah ngerasa kayak di neraka Ngurusin mayat, lagi mayat, lagi mayat, lagi mayat, lagi mayat, loh Terima kasih ya, udah diantri Oke, sama-sama Oh, tiba-tiba kita tuh langsung pulang ya Hati-hati ya Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Apa itu Sofian? Iya, Bu Bagus amat ya motornya Iya, Bu Dia motor baru Soalnya katanya Bapaknya tuh abis naik jabatan Terus, Bu Ibunya juga dikasih model buat buka salon Dasar Nora Dia itu pastinya ya Mau pamer sama kamu Ibu heran ya Kok ibunya sama anaknya kelakonnya sama ya Amin, 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 amin Terolazim, Ibu, kok ngomongin kayak gitu sih, Bu Udah deh, nggak usah banyak ngomong Sekarang juga Kamu ganti tuh baju Bantuin ibu Mandiin mayat Alhamdulillah Siapa yang meninggal, Bu Cepetan, nggak usah banyak banyak Masuk, ganti baju Busannya, mandiin mayat Mandiin mayat Mandiin mayat Cepetan, Bunga Bunga, belum selesai Belum, Pak Tadi ibu nyuruh Bunga ngambil kembang di rumah Ketinggalan soalnya Udah, udah, langsung kasih ke ibu ya Iya, Pak Dengan ini Nggak akan ada lagi yang bilang Kalau Lulis itu tukang kosip Saya akan bikin Wujud kamu Sebagai wujud yang paling menyeramkan Dan Cantik lagi Jelek Jelek, tau nggak jelek Hah? Pengen tau Gimana jadi orang jelek Nah, ini bunganya, Bu Ibu 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 mau ngapain? Diam kamu ya Jangan ngomong ke orang-orang Dan bapak kamu Ibu akan bikin mayat Ibu yang ini jadi serem Jelek Ya ampun, Bu Kamu itu kan dosa Jangan, Bu Jangan Apa sih kamu? Dosa, dosa Udah, diam deh Lagian ya Ibu mau kasih pelacaran Ke orang-orang di sini Dan juga nih Lati-lati Dulu kan dia berlatih Minta ampun Sok cantik Sok kayak Nangtang suamnya kerjanya di mana Gitu Udah deh Kamu diam Dan lagi pula ya Asal kamu tau Ibu udah males banget Sebenernya Mana-mana itu Bu Yani Masya Allah, Bu Memangnya Bu Yani itu salah apa Sama ibu Sampai-sampai ibu setega ini Sama dia Apa cuma karena Bu Yani itu cantik Dan punya suami kaya Ibu jadi iri sama dia Iya, gitu, Bu Keluar kamu Keluar Gak usah buatin ibu Beri Bu 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 Awas ya Kalau sampai kamu Buka mulut Ibu cebo Ini mati Bu Masya Allah Wajahnya Bu Yani Jadi menghitam kayak gini Ya Allah Kenapa wajah istriku Menghitam begini Ya Allah Kalau memang istriku Melakukan dosa yang besar Yang pulih istriku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Kok bisa kayak gini Jenazahnya Ya Allah Bu Kalau saya sih yakin 100% Kalau Bu Yani itu Pakai susuk Ya sega bener-bener Gak nyangka loh Ya ampun Ternyata dia pakai susuk Pantesan mayatnya aja Berupa jadi hitam Itu ngomong-ngomong Lakinya tau gak tuh Kalau dia pakai susuk Kayaknya suaminya gak tau deh Kan buktinya Suaminya sampe syok Iya Seren banget ya Ih gak nyangka Iya Bapak bingung Kenapa kondisi jenazah Bu Yani jadi seperti itu Waktu ibu mandikan tadi Bagaimana bu kondisinya Ya Mereka gak begitu keadaannya Makanya Lili sampe takut banget deh Memanin mayat ibu Yani Itu pasti Karena bu Yani itu pakai susuk Jadi kecantikannya luntur Begitu dia meninggal Ih Mayatnya sampe kelap Gulita kayak gitu Amin amin Cibang mayat Ibu Ibu jangan ngomongin orang seperti itu Belum tentu itu benar Bapak rasa ini ada yang gak benar Gak benar gimana sih pak Bapak nuduh Lili Astagfirullahaladzim Bu siapa yang nuduh ibu Gini bu Maksud bapak Dengan kondisi jenazah seperti itu Pastinya ada yang gak benar Karena bapak itu gak pernah lihat Kecuali dia memang korban kebakar Udah deh pak Bapak nih ngurusin banget sih Mayat ibu Yani Jangan-jangan nih bapak sempet suka ya sama bu Yani ya Iya sempet suka ya Astagfirullahaladzim bu Pikirannya kok macem-macem terus sih Aneh-aneh Tadi ibu ini Bunga Memang tadi waktu kamu bantu ibu Wajah jenazahnya seperti itu Tadi Tadi itu bunga datangnya telat pak Dia aja sampe kaget kok Sampe-sampe Bunga gak bantuin ibu mandiin Mayat ibu Yani Iya kan Benar bunga Ah gak sudah omongin orangmu mati Jadi ganggu makannya Kamu diapa-apaan sih? Kamu tuh sing aja ya? Mau bikin ibu ribut sama bapak kamu? Enggak kok bu Enggak kok bu Enggak kok bu Gak ngerti banget sih Kalau ibu tuh udah bosen jadi tulang mandiin mayat Enggak Pak makasih pak ya Iya pak rajak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak rajak Iya pak Mohon maaf sebelumnya Sebenarnya saya gak mau ngomongin orang Kalau ngomongin orang Saya dosa nanti pak Ada apa ya pak? Saya denger dari ibu-ibu di kampung sini Katanya Mohon maaf sebelumnya pak Istri pak rajak itu memakai susuknya Astagfirullahaladzim Siapa yang ngomong pak? Tenang pak Tenang Jangan emosi dulu Saya juga gak tau pak Saya denger dari ibu-ibu disini kok Ini sudah jadi rumor pak Makanya saya juga gak enak sama pak rajak Begini saja pak rajak Lebih baik Pak rajak Tanya sama buli lis Yang biasa mandiin jenazah almar rumah Ada apa ini? Kok masih ngumpul disini? Begini pak ustad Ada yang ngomongin almarhum istri saya itu pasang susuk Astagfirullahaladzim Ya sudah pak rajak Gak usah didengarin Nanti malah emosi Ya bukan masalah emosi pak ustad Tapi beritanya udah kesebar kemana-mana pak ustad Saya ini gak ikhlas Gak rela Almarhum ma istri saya itu diomongin yang gak-enggak Tapi kalau bisa Jangan langsung menuduh Iya pak ustad Pak Razak Ada apa ya pak? Pak Ismail Saya mau tanya sama istri bapak Oh maaf Soal apa ya pak? Soal almarhum istri saya pak Oh iya Oh maaf pak silahkan duduk dulu Sampai istri saya Silahkan Bu Ibu Sebentar bu Ada apa pak? Bu Lada ajaknya ada ibu Ini orang mau ngomongin apa ya? Masa iya Dia tahu kalau aku yang kerjain istrinya Begini bu Lilis Orang-orang kampung sudah mulai menggosipkan istri saya Kata mereka almarhum istri saya itu memasang susuk Jadi Saya mau tanya sama bu Lilis Siapa yang menyebarkan gosip dan berita itu bu? Tuh Kok Pak Razak nanya ke saya? Sekarang gini ya Pak Razak Kalau bukan saya yang mandiin mayat istri Pak Razak Gak bakalan ada pak yang memandiin Bapak gak tahu kan Bagaimana kondisi di dalam istri Pak Razak sewaktu sudah meninggal? Gak tahu kan pak? Nah kalau gak tahu ya jangan main nurus sembarangan Emang iya kali istri Pak Razak itu pakai susuk Bapaknya aja gak tahu Makanya kalau udah gak tahu Jangan main marah-marah aja Apa sih? Ih Bapak ini gimana sih? Kok malah belin orang lain? Istrinya lagi dituduh yang gak anggal Bapak Kok Bapak malah di maja? Udah dimangiin mayat istrinya kayak begitu Malah nubis sembarangan Apun deh Pak Razak sekarang gini aja deh Pak Razak kan orang kaya Harusnya dengan kondisi mayat istri Bapak yang kayak begitu Kita itu dibayang mahal Astaga Bu Kenapa sih? Emang mesti gitu? Far Razak Mohon maafkan istri saya ya Istri saya itu tidak bermaksud untuk membeli soal bayaran Tidak apa-apa pak Seharusnya saya yang minta maaf pak Saya yang salah Udah pak Udah liris udah capek Capek tenaga Capek naan Bung pusuk Sekarang tambah lagi nih Capek anji Bapak-bapak Ibu-ibu Aduh Saya benar-benar Gini minta ampun Ini Pak Razaknya benar-benar kebangetan Gak tau terima kasih Istrinya yang pasang susu Kau malah nyalain orang lain Masya Allah Keterluluhan juga Pak Razak ya Makasihnya sama Bu Lilis Untung Bu Lilis mau mandiin mayatnya ya Bu Ya betul tuh Pak Razak Jangan kayak gitu Pak Razak Mohon maaf ya Tidak apa-apa pak Kalau gitu Saya permisi Pak ya Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ucapkan kepada Ibu-ibu yang sudah berkenan Hadir ke acara selamatan Salon saya ini Dan saya ucapkan juga Banyak terima kasih Kepada suami saya yang tercinta Yang sudah mendukung saya Untuk buka salon Salon ini adalah salon muslimah Hanya untuk wanita saja Insya Allah Ibu-ibu suka Ya Pasti suka lah Bu Ya kan Ibu-ibu ya Ya Alhamdulillah Sekarang boleh silahkan pada masuk Ayo Ayo masuk Ayo 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 Lilis Ayo masuk yuk Lilis Kok gak masuk Yuk masuk yuk Enggak Enggak Saya lagi banyak urusan Silahkan Ayo Ayo kita masuk yuk Ayo Masuk Aku juga mau lihat Bunga 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 Ibu ini teriak-teriak Ayo kenapa sih Lagian itu si Bunga Dipanggil-panggil Gak jawab-jawab lagi Gimana mau jawab Bunganya itu sedang keluar Keluar kemana itu anak Bu Sari kan baru buka salon Dia kesana Bukan Ibu juga kesana Oh 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 Jadi si Bunga itu Datang ke salon Sari Norak Ih Kenapa juga sih itu anak Jadi ikut-ikutan Norak kayak begitu Ih Eh Bu Mau kemana Bu Kenapa sih ini Asal ngosirik sama tetangga Ini agak masuk ya Aduh Kalau saya bisa nyelol gratis Lama-lama muka saya bisa cantik Kayak Ibu Sari Ibu Ibu bisa aja Yang penting cantik itu dari dalam Insya Allah Akan terpancar auranya Lagian semua wanita Kan diberikan kecantikan Tinggal gimana Kita merawatnya aja Yang penting bersyukur Iya betul Iya Bu Asal jangan kayak Bu Yani tuh Ibu tau gak Bu Yani itu ternyata pasang susuk loh Bu Saya pikir Wajahnya itu cantik-cantik alami gitu Ternyata dia pake dukun Ih amit-amit Be Iya bener tuh Bu Yani tuh Aduh Ibu-ibu Udah jangan ngomongin Bu Yani Kasian Lagian kan kita gak pernah tahu Iya kan Jangan Bu Sari Bu Sari Ini kenyataan Kan Bu Lilis yang mandiin Tuh saksinya tuh Bunga anaknya Senang ngeliatin diri kok Waktu memandiin wajahnya Bu Yani itu Lama-lama mukanya makin hitam Iya kan Bunga Dekat Dikariin enak-enak kan kamu ada disini Ayo pulang-pulang Ayo pulang Ayo pulang Itu jangan Bu Lilis kenapa Bunga itu baru mau perawatan Bu Lilis juga boleh kok perawatan disini Gratis kok Sama seperti ibu-ibu yang lain Ya Gratis Kamu pikir aku ini gak punya duit apa Lagian Salam Jelek kayak begini Paling-paling pake produknya Produk murah Aduh maaf aja Yang ada Ini karena aku cia Dia bisa gatel Bu Lilis Saya gak pake produk seperti itu Ibu bisa tanya kok Sama ibu-ibu yang lain ini Masa saya pake produk Yang bikin kulit kepala ibu-ibu ini gatel Kan gak mungkin Iya bu Lilis Gak gatel kok Mungkin bu Lilis kali yang gatel Secara suka mandi mayat kan Makanya Ayo sini perawatan baru Ayo Pulang Pulang Ibu bilang pulang Ayo pulang Ayo cepetan Ibu bilang cepat Nah Lagi nih alatnya Eh Sofian Kamu baru punya motor kayak gini aja Gayanya udah selangit Jangan kamu pikir Dengan motor kayak begini Kamu bisa deketin anak saya Anak saya ini mantasnya diajak jalan Sama orang yang punya mobil Kalau masih judulnya motor-motor juga sih Itu namanya orang kere Ibu-ibu Ibu ngomong apaan sih Bunga sama Sofian tuh gak ada apa-apa Kita cuma temenan Temenan, temenan Temenan apaan Nih dari matanya ibu tau banget Nih mata orang lagi demenan Dia itu suka sama kamu Tapi kamu harus inget ya Ibu gak bakal setuju Ayo pulang Ayo Maaf ya 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 Kalau ibu kan ditampaknya kamu tuh denger Harap banget kamu tuh kebiasaan Mesti berkaitan ibu ngomong apa kamu Kenapa sih ibu kayak orang kesetanan gini Kenapa? Nih Si bunga bikin malu aja Bikin malu apa sih ibu? Bunga kan cuma datang ke salonnya ibu Sari Itu juga karena diundang ibu karena pembukaan Diundang-diundang Ibu gak Ibu aja gak datang ke sana Kenapa kamu tau-tau udah ada di salon Sari Norak itu? Ibu gak demen ya sama dia? Dan ibu juga gak mau ya Kamu deket-deket sama si Soven Anak Sari Norak itu Dengar? Ibu ini kenapa sih? Demen banget cari musuh Orang sukses malah kesel Dibilang Norak lagi Ini Emang jelas-jelas kok Si Sari itu Norak Norak banget Gila pujian Sebaik sama orang-orang di sini Terus serang aja Lilis gak habis pikir Kenapa ya orang-orang di sini itu Kayaknya bangga banget Nyanjung-nyanjung untuk Sari itu Memangnya apa sih Yang pernah dilakukan ibu Sari Untuk orang-orang di sini Apa coba? Perasaan gak ada Harusnya Orang-orang di sini itu Bangga sama kita Nyanjung-nyanjung kita Kalau gak ada kita Gak bakalan tuh Ada yang mau mandi mayat-mayat mereka Begitu pas mereka mati Ya Allah bu Jaga mulut ibu Gak boleh bicara seperti itu Kita ini jadi pemandi jenajah Bukan untuk cari nama Dan bukan untuk disanjung sama orang Iya-iya tau pak Buat ibadah Makan tuh ibadah Sampai kenyang Sampai kemung Sampai bengkak Kenapa sih sempat ibu kamar itu Semakin lama seperti itu Ibece Ibece Gituan terus yang diomongin Gak ada omongan lain apa Bisa masih kalau misalnya ngomong itu Kalau bikin hati panas bisa gak Heren banget itu Itu mulut Ngomongin Sebenter bapak lihat dulu Sebentar Ya Allah Tolong ambilin salam di kotak-kobatan cepat bun Ini cepat Cepat Iya ya bentara sebentar Sampai ya Ayo bu gak cepat Ini salamnya pak Ya sabar bu Ini lagi diobatin Alhamdulillah Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Mau apa kamu? Pak Mbah, saya mau minta tolong melobatin Saya dengar Mbah bisa melobatin orang Kenapa kamu? Kenapa guna-guna? Kenapa? Atau apa? Mulut saya kena air panas, Pak Sudah indikasi salop Tapi tanpa parah, Pak Tolong diobatin, Pak Itu soal gampang Mbah, ayo, ayo Itu daun mujarab Biarkan saja Nanti juga lama-lama akan sembuh Cukup tak beribang Mbak, minta abon Mau apa-apa lagi kamu? Anu, Mbak Apa? Mbak, biar saya bisa bikin orang Cepat kaya enggak, Mbak? Kamu kaya? Tapi itu dia, Mbak, permasalahannya Saya enggak punya uang buat bayarnya, Mbak Itu soal gampang Jadi, bisa gitu, Mbak? Saya akan pinjamin kamu, Tuyul Kamu rawat dia Setelah kamu berhasil Kamu harus bayar satu, Tuyul Sepuluh juta Gimana? Sanggup? Iya, iya, Mbak Satu lagi Ini Buat kamu di rumah Apa itu, Mbak? Kamu olesin ke bibir kamu Dan semua wajah kamu Mbak jamin Kamu akan cantik Dan kaya raya Terima kasih, Mbak Terima dari Ustadz tadi betul-betul bagus ya, Mbak Bagaimana hukuman orang Yang suka mengunjingkan orang lain Alhamdulillah Insya Allah bisa bermanfaat Karena biasanya Allah menurut umatnya itu Tidak serah langsung Tapi serah peran-lahan Sampai hambanya itu Sadar akan kesalahannya Dan mau bertobat Sadar, Ya Allah Ya Allah Dadah saya sakit sekali Ya Allah, kenapa, Pak? Ya Allah, kenapa, Pak? Ya Allah, kenapa, Pak? Astaga, ya Allah Asya Allah Asya Allah Asya Allah Pak Hamad Nyibut, Pak Nyibut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Syukurin, syukurin, syukurin Sari, sari Aku bakalan bikin hidup kamu tambah susah Tahu gak sih, ha? Pak, ada apaan sih, Pak? Bapaknya Sofian meninggal Meninggal kenapa, Pak? Kena serangan jantung Bunga, besok kamu bantuin Bapak Untuk siapin bahan, mandi jenazahnya, ya? Iya, Pak Pak Ismail Iya, Bu Saya minta tolong Pakai kan suami saya Dengan kain kafan ini Dan balut dengan kain ikram ini Sesuai dengan amanah Amarung suami saya sewaktu hidup Tolong ya, Pak Baik, Bu Insya Allah Saya akan laksanakan amanah beliau Bapak Bapak Ini perlengkapannya, Pak Oke Sekarang kita ke dalam Siap menyalain Iya, Pak Di mana kain kafan sama kain ikram ini? Perasaan tadi taruh di sini Bu Lilis Bu Lilis mau kemana? Kamu gak bantuin suami kamu ngurusin jenazah Pak Rahmat Bu Lilis Hei, Bu Lilis aneh banget sih Terus kenapa tuh? Mulutnya dimaskering gitu Eh, nih Jadi penasaran deh Biasanya kalau ada orang meninggal Dia tuh yang tukang nyebarin berita Kok sekarang mulutnya malah ditutup segala ya? Gak letih Eh, udah Yuk Yuk Aduh, tolong Maaf, Bu Ada apa, Pak? Kain kafan dan kain ikramnya hilang Apa? Kok bisa hilang, Pak? Masya Allah Saya sendiri juga gak tahu Saya sudah cari kesana kemarin Tapi gak ada, Bu Gak biasanya seperti ini, Bu Masya Allah Padahal ini kan amanah dari almarhum suami saya Kenapa bisa seperti ini, Pak? Siapa yang mau ambil kain kafan itu? Saya juga heran, Bu Kau ada yang mau ambil kain kafan? Maaf, Bu Kalau ibu tidak keberatan Saya akan ganti dengan kain kafan simpanan di rumah saya Ya Allah Saya akan bikin istri kamu itu malu patah kematian kamu, ya Pak Rahmat, ya? Hah? Selama ini Dia itu selalu aja menceramahin saya mulu Dibilangnya tukang gosip Sekarang rasainya Gimana rasanya? Enaknya Digosipin Dan Dibenci sama orang-orang banyak Ya Allah Ibu ngapain sih, Bu? Itu bakar apa, Bu? Ya Dibakar sampah lah Emangnya Bapak gak ngeliat apa? Tumpahin ibu bakar sampah Gak biasanya Lagian kan sudah ada orang yang ambilin sampah, Bu Ih Si Bapak ini bawel banget, ya Coba juga, Pak Yang tahan sama bau sampah Makanya ini Lilis bakarin Magian Magian Bapak udah balik sih Emangnya itu urusan Maitan si Pak Rahmat udah selesai, Pak? Bu Bapak mau ambil kain kafan yang ada di rumah Soalnya Kain kafan titipan dari Ibu Sari untuk suaminya itu hilang, Bu Hah? Hilang? Iya Kok bisa hilang sih, Pak? Ya mana Bapak tahu Aneh juga ada orang mau curi kain kafan Yaudah, Bapak ke dalam dulu, ya Iya, iya Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Mari kita berdoa Agar arwah Almarhum Pak Rahmat Dapat diterima di sisi Allah SWT Dan diampuni segala dosa-dosa Masa kain kafan bisa sampai ilm Baru tahu Usaha kejadian kayak gitu Nih, jangan-jangan ya Petanda bahwa dia itu gak baik Makanya Allah liatin Begitu dia meninggal Ya kan? Iya, bener Eh, Bu Lilis Saya juga gak nyangka loh Padahal kan Suaminya Bu Sari sama Bu Sari juga rajin ibadah Kok begitu ya? Kelakuannya? Oh, Bu Hari kini jangan percaya Sama orang yang suka rajin ibadah Biasanya mereka tuh pura-pura Pura-pura biar kaitan sok baik Nutupin kejelekan mereka Nih ya Kalau saya sih Yakin banget Kalau mereka itu Melakukan pesukihan Nah, biasanya Biasanya nih biasanya Kalau orang Yang melakukan pesukihan Terus salah satunya udah meninggal Setelah itu kehidupannya pasti jatuh miskin Ih, itu sih namanya munapik banget ya Ih, bisa jadil Mereka itu tuh pelihara tuyuh Hah, tuyuh Ih, itu mah parah dong Ya Allah Orang lagi berdoa Ibu masih bisa-bisanya berkosip Jangan-jangan Ibu sengaja lagi ambilkan kafan itu Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan aku salah Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki, ya umidin Iyakan a'bulu wa'iyyakan astailu Iyakani syukur wa'atam Surat Allah jina'alam ta'alaikum Wa'itamah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Saya bermisah dulu Mudah-mudahan kali ini berhasil Biar sisanya yang kena imbasnya Biar tuyuhnya paham Siapa yang harus dicuri Ibu ngapain disitu Tumbek Kenapa ditambah? Tidak baru gini ya Biar mana tanpa panas lagi Bu, itu Itu Luka di bibir ibu kok makin parah? Diam kamu Ini juga kan gara-gara kamu Ya maaf ya bu Bu Tadi ibu ngeliat ibu bawa sesajian di belakang Itu buat apa bu? Pasal anak kebaran sore? Lu tau aja urusan orang tua? Apas ya Kalau sampai kamu kasih tau bapak kamu Itu cara kita Supaya kita cepat Kayak Masuk ibu Ibu Bakalan bikin itu sisari jatuh miskin Apalagi setelah Suaminya itu meninggal Dan Ken kafannya itu ibu bakar Pasti semua orang-orang Akan percaya sama omongan ibu Ya ampun Jadi Yang ngebakar kayak kafan parah amat itu Supir lalazim Ibu gak udah duga Ibu Ibu kenapa sih jahat banget sama keluarga mereka? Ya mereka tuh punya salah apa sama ibu? Kamu itu Harusnya dukung ibu Bukan dukung mereka Ngerti gak? Kamu Sampai ini bocor ya Berarti itu daringat kamu Dan ibu bakal Siap kamu Kepaknya kanan Sampai ini kamu Assalamualaikum ibu-ibu Nanti malam datang ya Ke acara tahlilan Buat almarhum suami saya Aduh Udah gak usah deh Soh suci-soh cuci gitu deh Pakai ngadain tahlilan segala Gak mungkin diampunin dosanya Ya Iya Ibu kenapa Ngomongin suami saya seperti itu? Haduh Bu Sari Gak usah ditutup-tutupin deh Kita semua udah pada tau kok Bu Sari sama suami itu Kayak karena apa? Karena acara yang gak bener Ya kan? Astagfirullahaladzim Maksud ibu apa? Aduh Soalim lagi Maksud ibu apa? Eh Ibu Ibu pesugihan kan? Mas merah tuyul? Gak mungkin Gak mungkin suami saya seperti itu Dan kamu juga gak pelihara tuyul Bu Sari Udah Aku aja Semua orang disini udah pernah tau ya ibu-ibu Kalau Bu Sari itu Pasti pelihara tuyul Astagfirullahaladzim Ibu demi Allah Suami saya gak pelihara tuyul Kalian bisa buktikan Iya Bu Sari mau main bukti-bukti ya? Ya udah Gini aja ibu-ibu Nanti Kalau di rumah ibu-ibu Uangnya ada yang hilang Nah Itu berarti Yang ngambil tuyulnya Peliharaan Bu Sari Bener Bener tuh Masuk Saya bisa bersumpah demi Allah Ibu-ibu Udah yuk Ntar lama disini Wah kita hilang lagi Keluarga kamu dituduh Pihara tuyul Iya Aku juga gak tau Siapa yang sebaring gosip itu Bapakku udah meninggal Sekarang keluarga aku Malah dituduh yang gak-enggak Ya buku sangat terpukul Dengan berita itu Ini pasti ulah ibu Ibu kok jahat banget sih Sofian maafin aku ya Aku gak bisa kasih tau kamu Siapa yang nyebarin gosipnya Buat Buat Aku tau kok apa yang kamu rasain Kamu pasti sedih ya Yang sabar ya Aku yakin Itu bukan berita yang bener Karena keluarga kamu tuh keluarga baik-baik Bunga Aku beruntung ada kamu Dan kamu yang selalu bikin aku semangat Makasih ya Udah mau berteman sama aku Aku kok gak ada Sofian! Pian! Iya bu Kenapa bu? Buang simpanan ibu hilang Gak ada! Kok bisa? Emang ada mali masuk rumah kita ya? Ibu juga gak tau Kalau memang ada mali Ini pasti udah dibawa juga Bapak! Bapak! Sofian! Pian kenapa nasib kita seperti ini? Sejak bapak meninggal Coba anda datang bertubi-tubi Mulai dari dituduh yang gak gak Dan sekarang Buang simpanan ibu hilang Buang bodasalan ibu habis Ibu yang sabar ya bu Yang sabar Nanti kita pasti akan dikasih rezeki yang lebih besar Jadi ibu harus sabar Kerasinya bu Sipu habis Kerasinya mencari Bapak! Atau! 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 Enak banget! Enak banget! Akhirnya, risiko Enak, kejaran... Bu! Bu, tukah pintunya bu! Bu! Kenapa dikunci sih pintunya?! Iya iya Bu Lili Suki gak mau di kampung Bu Bukan pintunya bu Bapak mau ambil baju Bacanya betul Lili Suki mau bangun nih Lagi ambil itu tuh dulu Bu Apa namanya itu Ambil besoknya Apa aja di dalam Orang baru bangun tidur Pakai dikunci segala pintunya Os Mau kemana Pengurusan apa Os Ibu-ibu Bu Lili Suki Beda bener Itu perihasannya King Selang Nih liat nih Bagus Umur matanya juga banyak Ini saya baru beli lho Mak long apa namanya Saya baru dapat harta warisan dari keluarga Bagus gak Bagus banget Sumpah bagus banget tuh Tapi Ngambilin duit orang-orang Iya kan Wah Kalau gitu gak bisa didiamin Mendingan sekarang semua warga suruh kumpul Kita langsung sidangin aja tuh si bu Sari Iya gak Biar dibalikin semua uang kita yang dicuri Bener banget bu Pokoknya ya Yang namanya Orang perak tuyul itu gak boleh dibiarin ada di sini Harus diusil Kalau perlu rumahnya dibakar Itu kan berarti rumahnya sarang tuyul Ya kan Ide bagus Ya udah Kalau gitu Saya kasih tau orang-orang yang lain Dan mau kasih tau orang rumah juga Ya Ya Dulunya Hati-hati bu Lili Suki Bu Sari Bu Sari Bu Sari Bu Sari jangan keluar Ayo Sari Keluar Bu Sari Keluar Bu Sari Bu Sari Ya Allah Ini ada apa rame-rame Eh Bu Sari Jangan gagal bodoh ya Udah ngaku aja Memang situ kan Melihara tuyul Jadi balik itu Uang orang-orang yang udah diambil Langsung pademi Allah Saya gak melihara tuyul Beneran Ibu-ibu bapak-bapak beneran Saya gak melihara Udah Bapak-bapak Ibu-ibu Yang namanya malik Emang gak pernah ngaku Udah Kasih pelajaran Pihara tuyul ini Saret Bawa keluar Usir Usir Bagaimana rumahnya Coba aku kesini Permisi 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 Ya Pak Apa bener Ini rumahnya Ibu Lilis Iya bener Ini rumahnya Ibu Lilis Ibu Lilis punya hutang sama saya Dia janji akan membayar tuyul saya Jika berhasil Tapi sampai sekarang Dia belum membayarnya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Jadi maksud bapak datang kemari Untuk menaki uang Kepada istri saya Iya Jadi Jadi ibu saya pelihara tuyul Iya Mana ibu Lilis Ayo saya Abis pelajaran Ayo Abis pelajaran Ayo Abis pelajaran Abis pelajaran Ibu Ibu Udah ibu Ibu bawa bapak Gak usah didengerin Yang namanya pelihara tuyul Harus kasih pelajaran Ambil barang-barangnya Dan bekal rumahnya Bapak 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 Jangan 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 Sumpah demi Allah Saya gak belihara tuyul Malah uang saya yang hilang Saya gak ambil uang demi Allah Bapak ibu Tolong hentikan Ada apa ini Bapak ustaz Tolong saya Bapak ustaz Saya gak belihara tuyul Bapak ustaz Malah uang saya yang hilang Demi Allah Bapak ustaz Tolong Masya Allah Kalian semua Tidak boleh main hakim sendiri Eh pak ustaz Mana ada maling aku Pak ustaz tuh jangan percaya Amun dia Belahkan aja Bapak ustaz Bapak ustaz Harus dikasih pelajaran Maka Belajaran Bapak ustaz Stop 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 Berhenti Bapak Bapak ibu ibu Stop Bapak Bapak ini apa-apaan sih Ngapain disuruh berhenti Ini ibu sehari Memang menyerah tuyul Udah 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 Ibu berhenti Ngomong yang gak Enggak bu Apaan sih kamu Ngomong yang bener Bunga udah capek Ngeliat ibu Suka ngejelekin orang Jangan ibu Sendirikan yang bilang Ibu yang membakar Kain kafannya Pak Rahmat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ibu boleh marah sama Bunga Tapi ibu jangan pernah fitnah Keluarga Bu Sari Seperti ibu memfitnah Bu Yani Dengan mencorek-corekan arang Ke wajah jenazahnya Bu Jangan saran aku Nggak ngajar kamu Kamu yang enggak Enggak Pindah ibu kamu Menjadi anak berangga Kamu Apaan sih ibu ini Ibu denger Bapak mau ibu jujur Bentar Ibu Ibu Dari mana ibu dapat uang sebanyak ini Dari mana Sekarang jujur Siapa sebenarnya Piala Tuyul itu Ibu Sari Ibu Sari yang gajar Piala Tuyul Ini ibu rilis Uang morisan Maafin ibu saya Ibu saya yang piala Tuyul Tolong Tolong jangan hakim ibu Sari Dan kami janji Kami janji Kami akan bertanggung jawab Tersega kembanggan Ibu Ibu Ayo takap jalan Bu Takap jalan 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 Takap ibu 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 Pernay Tolong kalian Pernak Poté Kanap Buler Puté 安 Kamp jogos Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ibu! Ibu, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ibu! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Astagfirullahaladzim!